ESK Season 307, Haruskah Menyelamatkan? Melihat kepala Long Feng, naga itu sedih, dan napas putus asa menyebar dengan cepat ke bintang naga lilin. Beberapa naga bahkan dapat melihat jejak ketakutan di wajah mereka. Begitu hati orang-orang hancur, tidak peduli seberapa kuat susunan besar pada bintang Zulong, itu tidak akan membantu. Bahkan Raja Linglong dan Raja Chanlong, dua raja puncak, tidak memiliki semangat juang barusan. Su Zimo menggelengkan kepalanya sedikit. Masalah internal dan eksternal klan naga mungkin luar biasa. Dari awal hingga akhir, Su Zimo tidak ingin terlibat dalam pertempuran naga dan Phoenix, juga tidak bermaksud untuk memperingatkan Dewa Seni Beladiri. Di satu sisi, pertempuran antara naga dan burung Phoenix ini disebabkan oleh penaklukan klan naga di mana-mana, yang menyebabkan pemusnahan klan. Situasi saat ini dapat dianggap sebagai kesalahan keluarga naga itu sendiri. Di sisi lain, Dai Yue terluka setelah mengalami Great Wilderness Battle. Dewa Seni Beladiri menjaganya setiap saat, mundur dan berlatih, Yuan Wu Dong Tian berdampak pada dunia, tetapi juga melindungi Di Yue Zukuan, dan tidak akan pergi begitu saja. Tentu saja, sesuatu yang terjadi di Star Candle Dragon memberi Su Zimo beberapa spekulasi baru tentang pertempuran antara naga dan Phoenix. Di balik pertempuran antara naga dan Phoenix, mungkin ada klan Wu yang mengganggu situasi dan menambah kobaran api. Alam naga telah jatuh ke dalam situasi saat ini, dan mungkin itu tidak dapat dipisahkan dari klan Wu. Tentu saja, ini hanya tebakannya, dan itu tidak cukup untuk mengeluarkan Dewa Seni Beladiri dari gunung. Raja Naga Ling, Raja Naga Bisa Raja Dewa Mayat mengangkat suaranya lagi dan berkata, Saya pikir tubuh naga kalian berdua baik. Jika Anda menyerah dan menyerah, saya bisa berjanji untuk menjaga Anda tetap utuh. Mendengarkan suara Raja Dewa Mayat, meninggalkan dua Raja Naga Roh dengan mayat lengkap sudah merupakan hadiah besar. Raja Dewa Mayat tersenyum lagi dan berkata, Apalagi, kamu akan mendapatkan kehidupan baru, dalam bentuk lain, ada di dunia. Banyak biksu di dunia makam tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ini. Yang disebut kelahiran kembali baru saja disempurnakan oleh Raja Dewa Mayat untuk menjadi mayat perangnya sendiri. Raja Linglong dan Raja Chanlong memiliki wajah muram dan tidak mengatakan apa-apa. Apakah Dragon Rache pernah diganggu seperti ini? Mereka telah berlatih sejauh ini, apakah mereka pernah mengalami penghinaan seperti itu? Mereka mengambil inisiatif untuk menyerah, dan mereka hanya bisa menukar seluruh tubuh. Linglong King, biarkan aku melihat, mari kita diam. Seorang Raja Naga berdiri, tampak sedikit malu, dan berkata dengan ragu-ragu. Setiap orang. Raja Naga Roh tidak mendengarnya, jadi diam memotongnya, melihat sekeliling, dan berkata dengan suara yang dalam, saya tidak tahu situasi perang Kaisar di Longdau, tetapi saya percaya bahwa Kaisar Naga tidak akan pernah menyerah. Ap, mereka akan berjuang sampai akhir. Klan Naga telah mencapai titik kritis untuk bertahan hidup. Mundur selangkah adalah malapetaka. Kalian, ingat, kita adalah Naga. Naga lebih baik mati dalam pertempuran daripada menyerah. Suara penuh gairah dari Raja Naga Roh menyebar ke setiap sudut bintang Naga Lilin, bergema di langit dan bumi, memekakkan telinga, dan secara bertahap membangkitkan semangat juang dalam darah beberapa naga. Aku lebih baik mati daripada menyerah. Di bawah respons keras Raja Chanlong, kelompok naga juga secara bertahap mengeluarkan naga bernada tinggi, membentuk momentum besar. Tetapi momentum semacam ini jauh lebih rendah daripada lebih dari 5.000 Raja Gua di luar. He he, ada apa ini? Raja Dewa Mayat memandang bintang Naga Lilin, masih ingin menanggung kelompok naga yang keras kepala, dengan ekspresi mencibir, dan menggelengkan kepalanya, di depan kekuatan absolut, tidak ada semangat juang atau darah yang layak disebutkan, hancurkan saja. Secara langsung. Semuanya, hancurkan formasi besar ini untukku. Raja Dewa Mayat menunjuk ke depan, matanya tajam, dan dia berkata dengan dingin, setelah memecahkan formasi, bintang Naga Lilin akan dicuci dengan darah, tidak ada yang tersisa. Ledakan Dengan perintah, lebih dari 5.000 Raja Langit Gua menembak pada saat yang sama, ribuan senjata ilahi berubah menjadi cahaya ilahi, padat seperti hujan, dan turun. Pada saat yang sama, formasi besar bintang Naga Lilin dimulai, dan lapisan penghalang merah tua mengembun di sekitar bintang-bintang, dan banyak rune muncul di atasnya, terbakar dengan api. Boom-boom-boom. Banyak tentara magis turun, berdampak pada formasi besar ini, dan serangkaian suara keras meletus, memekatkan telinga. Formasi besar mulai bergetar, dan rune di atasnya berkedip, menunjukkan tanda-tanda runtuh kapan saja. Lebih dari 5.000 Raja Gua Surgawi belum melakukan upaya penuh, tetapi mereka baru saja mengorbankan harta Gua Surgawi masing-masing, dan formasi penjaga bintang tidak dapat melawan dan dalam bahaya. Melihat adegan ini, Raja Dewa Mayat dan yang lainnya melihat ke langit dan tertawa. Di bintang Naga Lilin, Kunlong melihat pemandangan ini, dan hatinya tiba-tiba menjadi dingin. Semangat juang yang baru saja tersulut dengan cepat padam. Kesenjangannya terlalu besar. Hanya mengandalkan lusinan naga mereka, bagaimana dia bisa menahannya. Engah. Kedua naga yang menjaga mata arai tiba-tiba mengguncang tubuh mereka dan memuntahkan setegup darah, jelas bahwa mereka tidak dapat menahan dampak dari arai dan dipukul dengan keras. Klik. Mata yang dijaga oleh kedua naga itu mendengar suara retakan, dan mereka hampir pecah. Retakan muncul pada formasi penjaga bintang ini. Ini sudah berakhir. Melihat pemandangan ini, mata Kunlong dipenuhi dengan keputus asaan. Bahkan mata Raja Linglong dan Raja Chanlong secara bertahap meredup, dan hanya ada satu pikiran yang tersisa di hati mereka. Bintang Naga Lilin sudah berakhir. Long Run menatap mata Suzimo, penuh rasa bersalah, dan menghela nafas, Simo, itu semua karena aku yang membuatmu terlibat. Setelah jeda singkat, sense spiritual pembakaran panjang berkata, saya hanya bisa berharap bahwa tubuh asli seni bela diri anda akan membalas kita di masa depan. Tidak apa-apa, aku akan membawamu pergi. Ekspresi Suzimo tenang, dan transmisi suara berkata, Um. Long Run sepertinya memikirkan sesuatu, matanya menyalakan kembali harapan, dan dia buru-buru bertanya, apakah seni bela dirimu benar-benar ada di sini. Suzimo menggelengkan kepalanya sedikit. Long Run berubah pikiran dan tersenyum pahit, ya, Huang Wu ada di Great Wilderness. Bahkan jika dia pergi sekarang, itu akan memakan waktu setidaknya satu hari sebelum dia tiba. Adapun metode dewa seni bela diri, selain Dai Yue, tidak ada orang lain yang mengetahuinya, dan Suzimo juga tidak menjelaskannya. Dia baru saja memanggil monyet, Dragon Burn, dan Dragon Lee yang tak berdaya dan khawatir di sebelahnya, dan berjalan menuju bagian luar Zulong Star. Ini, kau mau kemana? Long Lee sedikit bingung. Jangan terlalu khawatir, ayo pergi. Monyet menyapa. Dia tidak repot-repot memikirkan hal-hal rumit ini, bagaimanapun, mengikuti Suzimo, dia tidak mungkin salah. Ketiga monyet mengikuti Suzimo dan berjalan jauh melampaui bintang Zulong. Banyak naga telah memperhatikan pergerakan mereka berempat. Raja Naga Roh dan Raja Nagaka juga melihat ke atas tanpa sadar. Klan naga memandang Suzimo yang baru saja lewat dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apa yang kamu lakukan? Meninggalkan. Suzimo menjawab singkat. Apa? Raja Naga tertegun sejenak. Ketika Raja Naga lainnya mendengar jawaban ini, mereka semua tercengang, dan ada perasaan yang sangat tidak masuk akal di hati mereka. Jika bukan karena momen kritis ini, mereka bahkan akan tertawa terbahak-bahak. Bukankah Raja Manusia ini takut menjadi bodoh? Pergi sekarang. Kemana dia ingin pergi dalam pertempuran di luar? Jangan bilang itu orang, bahkan nyamuk di bintang naga lilin tidak bisa terbang. He he, dia cukup gigih. Dia baru saja akan pergi ke aula utama. Sudah waktunya, dan dia masih memikirkannya. Raja Naga ini dapat mengingat dengan jelas, Raja Manusia ini sangat arogan di aula, menghadapi lusinan dari mereka, dan mengancam untuk mengatakan sesuatu, tidak ada seorang pun di sini yang bisa menghentikannya. Kali ini kamu pergi, kami tidak akan berhenti. Raja Naga mencibir sedikit. Bab 3062. Mereka tidak akan berasal dari kuburan, kan? Raja Naga mengerutkan kening dan berkata, Mungkinkah Raja Naga iyan benar? Apakah benar Longli menghianati klan naga? Masih ada Raja Naga yang sudah terbentuk sebelumnya dan mencurigai Susimo? Tidak akan. Raja Naga roh menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, baru saja dewa mayat mengatakan sesuatu, karena seorang raja manusia membunuh lebih dari selusin Raja Makam dan Feng Cheng untuk sementara diselamatkan. Bagaimana dia bisa berada di sisi makam? Raja Chanlong juga berkata, lihatlah mata para raja di luar pada biksu berbaju hijau. Anda tidak sabar untuk mencabik-cabiknya. Keduanya jelas tidak mengenal satu sama lain. Raja Naga berhenti berbicara. Raja Naga roh mengerutkan kening dan berkata dalam pemikiran yang dalam, hanya, aku tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Tetap di bintang naga lilin, dilindungi oleh formasi, setidaknya kamu bisa hidup sebentar, jika kamu pergi. Tidak hanya sekelompok naga, tetapi juga banyak raja di luar bintang zulong menghentikan tangan mereka satu demi satu, melihat sosok biru yang naik ke langit, ekspresi mereka tidak baik. Itu dia. Roh sejati yang melarikan diri dari Feng Cheng tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan keras, ini adalah orang yang menembak di Feng Cheng dan membunuh banyak raja kita. Raja manusia. Raja Dewa Mayat bergumam pelan, dan jejak main-main melewati matanya. Su Zimo mengambil empat monyet dan datang ke depan formasi besar, dengan beberapa trik, dia berjalan melalui celah yang muncul dari formasi besar dengan mereka berempat, dan datang ke langit berbintang di luar. Baru saja di bintang naga lilin, ada sejumlah besar penghalang, dan ketiga long ran tidak benar-benar merasakannya. Pada saat ini, ketika mereka datang ke langit berbintang di luar bintang zulong, dikelilingi oleh lebih dari lima ribu raja gua, ketiganya merasakan tekanan teror. Seperti ombak laut yang mengamuk, datang dengan bergolak, itu menyesakan. Ini adalah perang antarmuka. Di antara raja-raja gua di sekitarnya, kecuali sebagian besar dari mereka adalah makam, ada lebih dari seratus antarmuka besar dan kecil. Hanya perang antarmuka yang dapat menyatukan begitu banyak kekuatan antarmuka untuk membentuk pertempuran yang begitu menakutkan. Bahkan darah monyet agak tak tertahankan saat ini. Jika bukan karena Su Zimo berdiri di depannya, saya khawatir mereka bertiga tidak akan mampu mendukungnya dan akan ambruk di tempat. Di bintang naga lilin, naga melihat ke atas, semua memperhatikan pemandangan ini. Lebih dari lima ribu raja gua di luar menatap Su Zimo dengan dingin, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka ingin melihat apa yang akan dilakukan raja manusia. Setiap orang. Su Zimo sedikit melengkungkan tangannya, tampak tenang, dan berkata dengan ringan, terima kasih banyak. Langit berbintang tiba-tiba menjadi sunyi. Apakah itu sekelompok naga di Star Candle Dragon atau ratusan juta pasukan di langit? Tidak peduli apa bidang kultivasi, mereka semua memandang Su Zimo dengan takjub. Semua orang tidak bisa berbalik untuk sementara waktu. Tidak peduli apakah raja manusia ini membungkuk dan memohon belas kasihan, atau memutuskan untuk bertarung sampai mati, semua orang tidak akan terkejut. Hanya saja tidak ada yang berpikir bahwa setelah raja manusia ini habis, dia hanya berkata dengan enteng, tolong beri jalan kepada semua orang. Mendengar nada ini, terlihat sopan. Belum lagi lima ribu raja gua di langit berbintang, naga di bintang naga lilin, dan bahkan tiga di belakang Su Zimo, mereka hampir menggigit lidah ketika mendengar kata-kata itu barusan. Apa? Raja Dewa Mayat secara bertahap kembali ke akal sehatnya dan mencibir setelah melihat sekeliling, dia memandang Su Zimo dan bertanya, apakah kamu serius? Sangat serius, kata Su Zimo. Kamu membunuh raja makam di Feng Cheng, kan? Ya. Jadi, kamu masih ingin pergi hidup-hidup? Memikirkan. Setelah jeda, Su Zimo melanjutkan, selain itu, jika saya ingin pergi, Anda tidak bisa menghentikannya. Mendengar kalimat ini, tidak hanya Raja Dewa Mayat yang tertawa, tetapi juga tawa dari kerumunan di sekitarnya. Di bintang Zulong, seorang raja naga mencibir dan berkata, orang ini berlari keluar dan berbicara gila, karena takut dia tidak akan mati cukup cepat. Mata Longli kemerahan, dan dia maju selangkah dan berkata dengan suara rendah, Saudara Su, saya tahu Anda demi kebaikan saya, tetapi situasinya berbeda dari Feng Cheng. Feng Cheng hanya selusin raja, ada, lebih dari lima ribu di sini. Berbicara tentang nomor ini, hati Longli bergetar. Bagi saya, itu tidak membuat banyak perbedaan. Su Zimo menjawab dengan santai. Ada kebingungan di benak Longli, dan dia tidak mengerti arti kalimat ini. Dia hanya bergumam pada dirinya sendiri. Kita tidak punya tempat untuk pergi. Dalam hidup ini, kita tidak akan pernah melihat ibu kita lagi. Su Zimo berkata, karena tidak ada jalan, itu hanya jalan keluar. Hahaha. Tawa di kerumunan itu lebih keras dan lebih keras. Hampir semua orang mengira Su Zimo sedang bercanda, dan dia bahkan gila. Hanya monyet yang paling mengenalnya yang tampaknya menyadari sesuatu, menyeringai, dan sedikit gugup dan bersemangat di matanya. Kalian bertiga kembali dulu. Su Zimo melambaikan lengan jubahnya dan mengirim ketiga monyet itu kembali ke Zulong Sing sebelum berbalik menghadap Raja Gua di sekitarnya. Apa masalahnya? Seorang Raja Dunia makam mencibir, apakah kamu akan melakukannya? Hancurkan jalan berdarah. Raja-raja lainnya juga tertawa, terlihat santai. Bukan karena mereka begitu. Ini hanya pasukan lebih dari 5.000 Raja Gua Surgawi. Menghadapi Raja Ras Manusia Biasa yang adalah surga Gua Xiao Cheng, itu benar-benar tidak perlu dianggap serius. Ancaman macam apa yang bisa ditimbulkan oleh Raja Manusia yang tampaknya kurus di depan mereka ini? Dewa Mayat, tunggu aku mengambil tindakan, tangkap dia hidup-hidup dan tawarkan padamu, dan korbankan dia untuk menjadi mayat perang selagi dia masih hidup. Seorang Raja tak tertandingi di dunia makam berbicara, dan dia bergegas menuju Suzimo dengan sebuah gerakan. Raja Dewa Mayat tidak peduli, melambaikan tangannya, meringkuk mulutnya dan berkata, melihat daging dan darahnya yang putih dan lembut, bahkan jika mayat semacam ini diberikan kepadaku tanpa bayaran, aku tidak menyukainya. Iya. Suzimo menatap Raja tak tertandingi yang bergegas mendekat, dan masih tersenyum. Meskipun dia tidak mengungkapkan darahnya, setelah tubuh asli Qinglian mencapai puncak peringkat ke-12, tulangnya dipotong, sum-sumnya dipotong dan darahnya ditukar, kulitnya putih, dan sepertinya bisa dipatahkan. Sebuah bom. Tubuh daging seperti itu secara alami tidak akan bisa masuk ke mata Raja Dewa Mayat. Dalam kognisi para biarawan di dunia makam mereka, hanya protos, naga, batu, del, adalah bahan mayat perang yang paling unggul. Raja makam yang tak tertandingi ini begitu besar sehingga dia bahkan tidak mengorbankan mayatnya, hanya karena wilayahnya benar-benar membuat Suzimo kewalahan. Menurutnya, meski darah fisiknya biasa saja, dia bisa menangkap Raja manusia ini hidup-hidup. Raja manusia ini memiliki kulit yang tipis dan daging yang empuk, sayang sekali jika mayatnya terhapus. Dalam sekejap mata, Raja Dunia Makam yang tak tertandingi datang ke depan, ditutupi dengan energi mayat, dan tangannya yang menyelidik meraih penutup roh surgawi Suzimo. Suzimo tidak bergerak, dan tidak ada gelombang di matanya, seolah-olah dia ditahan di tempatnya. Tepat ketika telapak Raja Makam yang tak tertandingi hendak menyentuh penutup roh surgawinya, Suzimo tiba-tiba menembak. Terlalu cepat. Semua orang hanya merasa bahwa Suzimo tampak mengangkat tangannya. Dengan ledakan, Raja Dunia Makam yang tiada taranya telah terbang keluar, kepala di lehernya telah diputar beberapa kali, tulang lehernya hancur, dan roh primordial mati. Ketika dia jatuh ke tanah, dia sudah mati. Bab 3063. Seorang Raja yang tiada taranya mati begitu saja. Banyak Raja bahkan tidak bereaksi, ekspresi mereka santai, dan mereka berbicara santai dengan orang-orang di sekitar mereka. Dia hanya melirik sedikit, dan bergegas ke Raja tak tertandingi yang sudah mati. Ini, terlalu cepat. Banyak orang melihat adegan ini, dan bahkan melahirkan perasaan yang tidak nyata. Setelah melangkah ke dalam gua dan menjadi Raja, setiap orang memiliki berbagai metode penyelamatan jiwa. Bahkan jika itu adalah pertempuran Raja, kecuali jika jumlah orangnya sangat berbeda, seperti sekarang, atau kekuatannya benar-benar hancur, akan sulit untuk mati. Itu saja untuk Raja yang tak tertandingi jatuh begitu cepat. Yang benar-benar mengejutkan semua orang adalah bahwa Raja Manusia ini berani membunuh orang di depan lebih dari lima ribu Raja. Naga di Star Candle Dragon juga terkejut dengan pemandangan ini. Beberapa Raja Naga yang awalnya mengkritik Suzimo, dan bahkan mencurigai mereka, terdiam saat ini. Mereka hanya bisa mempertahankan bintang naga lilin sekarang, dan mereka bahkan tidak berani keluar, apalagi membunuh Raja tak tertandingi lainnya di depan umum. Seorang Raja Naga mendengus dan berkata, orang ini memiliki beberapa cara, tetapi tindakannya hanya akan memprovokasi lawan, yang terlalu tidak bijaksana. Apa yang salah dengan ini? Raja Naga Roh mengerutkan kening dan berkata, pihak lain tidak memiliki rencana untuk membiarkannya pergi. Mereka sudah bergegas untuk membunuhnya. Jika kamu tidak membunuhnya, apakah kamu ingin berlutut dan memohon belas kasihan? Raja Naga Roh melirik Raja Naga itu dan menggelengkan kepalanya diam-diam. Dia bahkan tidak percaya bahwa kata-kata seperti ini akan keluar dari Raja Naga. Tidak ada gunanya membunuhnya kembali, dan itu tidak akan berpengaruh banyak. Raja Naga berkata, dia bisa membunuh seorang Raja, bisakah dia membunuh sepuluh, seratus, seribu. Dia akan keluar sekarang, tapi itu adalah seorang pria yang adalah mobil. Pada bintang-bintang, Raja Dewa Mayat dengan samar melirik Raja Makam yang baru saja jatuh, ekspresinya tidak berfluktuasi, dan sepertinya Raja Makam yang jatuh tidak ada hubungannya dengan dia. Hanya satu Raja Gua yang mati bagi Raja Dewa Mayat yang memiliki pasukan lebih dari lima ribu raja, itu bukan apa-apa. Dalam situasi ini, apalagi Raja biasa, bahkan jika ada sepuluh atau seratus Raja Puncak, itu tidak akan membantu. Banyak lengan seperti mobil. Raja Dewa Mayat mencibir sedikit, hanya melambai dengan santai, dan berkata, bunuh dia. Di kerumunan, puluhan Raja bergegas keluar, ada yang Raja biasa, dan ada yang Raja tak tertandingi. Raja Puncak menghadapi Raja biasa seperti Suzimo, dan dia masih tidak bisa menarik minat. Beberapa Raja siap untuk mengambil tindakan, tetapi ketika mereka melihat begitu banyak orang bergegas keluar, mereka tidak melangkah maju. Suzimo memandang lusinan Raja yang bergegas, dengan ekspresi tenang, dan berkata dengan ringan, banyak lengan adalah mobil, itu poin yang bagus. Hanya saja, siapa belalang sembah, siapa mobilnya, itu tidak masalah. Saat ini, tentu saja tidak ada yang peduli dengan kalimat ini. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka hanya mencibir dan tertawa menghina. Lusinan Raja Gua berkerumun, dan seorang Raja biasa mendukung langit gua dengan momentum besar. Tetapi Raja Langit Gua lainnya memandangnya dengan sedikit jijik, dan orang ini tersipu, dan kemudian mengambil gua langit kembali. Lusinan Raja Gua mengambil tindakan, dan ada lebih dari selusin Raja yang tiada taranya. Bahkan dengan satu kaki, mereka dapat menginjak-injak Raja manusia itu sampai mati. Apakah perlu mengorbankan gua? Menghadapi serangan seperti itu, Suzimo tidak menghindar atau mundur, tetapi malah bergegas menuju lusinan Raja dengan tangan kosong. Adegan ini terlihat seperti lengan pria seperti mobil. Tampaknya di saat berikutnya, Suzimo akan hancur berkeping-keping oleh roda kereta yang berputar. Pada saat kedua sisi akan bersentuhan, alis Suzimo meledak dengan cahaya pedang cian yang menyilaukan. Bersenandung. Pedang meraung. Suzimo memegang pedang kingping, dan orang-orang berjalan dengan pedang, berubah menjadi pedang cahaya, dan bergegas ke kerumunan. Bayangan pedang mengamuk, dan pedang menyala, menyapu alun-alun, dan langsung menelan lusinan Raja. Bahkan, ketika Raja Gua ini melihat cahaya pedang biru, mereka menyadari bahwa itu tidak baik dan ingin menopang langit gua. Tapi cahaya pedang terlalu menyilaukan, dan mata semua Raja terluka. Raungan pedang tiba-tiba terdengar, seperti pedang tajam, menusuk telinga mereka. Untuk sesaat, para Raja kehilangan panca indera mereka. Sama seperti ini untuk penundaan singkat, cahaya pedang cian menyapu seperti air pasang, langsung menelan para Raja. Saat berikutnya, darah yang menyilaukan mengalir keluar dan jatuh di langit berbintang, dan darah mengalir ke langit. Di kabut darah, hanya ada satu sosok yang berdiri di sana, rambut hitam menari, memegang pedang panjang, dan kemeja hijau itu masih ada di sana, tidak berlumuran darah. Di dalam dan di luar Star Zulong, naga dan ratusan juta tentara semuanya tercengang dan terkejut ketika mereka menyaksikan adegan ini. Terlalu cepat. Raungan pedang terdengar, dan suara yang tersisa tidak menghilang, dan pertempuran telah berakhir. Lusinan Raja yang baru saja bergegas, semuanya mati, dan tidak ada yang selamat. Bahkan tidak seluruh tubuh yang tersisa, hanya kabut berdarah dan tunggul anggota badan yang tersisa. Tentu saja semua orang tahu bahwa jatuhnya puluhan Raja Gua Surgawi bukan karena kurangnya kekuatan, tetapi karena meremehkan musuh. Namun meski begitu, tembakan Su Zimo barusan mengejutkan banyak pembudidaya. Raja Dewa Mayat sedikit menyipit, tetapi ekspresinya masih tenang, matanya tertuju pada pedang Kingping, mengangguk, dan berkata, pedang itu bagus. Sebelum Raja Dewa Mayat memerintahkan, ratusan Raja Surga Gua segera berdiri. Di antara mereka, bahkan ada tiga Raja Puncak. Kali ini, banyak Raja Gua menyingkirkan hati mereka yang menghina, dan satu demi satu mendukung langit Gua dan bergegas. Keluar dariku. Seorang Raja Puncak berteriak. Ketiga Raja Puncak ini memandang pedang Kingping di tangan Su Zimo dengan mata berbisa, dan ingin mengambilnya sendiri. Ratusan Raja Gua yang tersisa hanya bisa membubarkan diri tanpa daya. Tiga Raja Puncak bergegas. Meskipun mereka tidak melepaskan Gua Zogchen, mereka tidak berani gegabuh dan mengorbankan harta spiritual mereka masing-masing. Ketajaman pada pedang panjang hijau bahkan membuat mereka merasa sedikit kedinginan. Tiga Raja Puncak yang didatangi Raja Su Zimo tiba-tiba tersenyum dan berkata, sebenarnya, garis keturunan fisikku juga bagus. Ledakan. Begitu suara itu jatuh, tubuh Su Zimo mendengar deru gelombang laut, dan darah besar menyembur keluar, megah seperti laut, menarik banyak mata. Bahkan ekspresi Raja Dewa mayat berubah, dan dia melihat ke atas dengan penuh perhatian. Darah yang sangat kuat. Raja Dewa mayat berbisik, apakah kamu memalingkan muka? Kidan darah yang begitu kuat, bahkan makhluk dari ras lain seperti protos dan naga mungkin tidak dapat berkultivasi. Mungkinkah garis keturunan daging ras manusia ini, dari mana lagi asalnya? Ada banyak Raja Gua yang hadir, tetapi hanya berdasarkan kidan darah mereka, tidak banyak orang yang bisa melihat ketenaran untuk sementara waktu. Pada saat berikutnya, Su Zimo langsung mendesak denyut nadi darah hingga ekstrim. Bunga tratepirus tiba-tiba bangkit dari belakangnya, hampir menembus dunia, bergoyang untuk melahirkan cahaya, menyebabkan bintang-bintang bergetar, bintang-bintang redup, dan matahari dan bulan memudar. Bab 3064 Su Zimo dilahirkan dengan darah Fortune Kinglian, menyadari kekejaman alam atas, dan setelah naik, dia mencoba yang terbaik untuk bersembunyi, seperti berjalan di atas es tipis, tidak berani mengeksposnya. Meski begitu, dia hampir mati, dan berkeliling gerbang hantu untuk dilahirkan kembali dengan bantuan makam kaisar. Bahkan di dunia pedang, delapan master puncak pedang dan lelaki tua mahkota besi, tiga master dunia pedang, tahu garis keturunan Kingliannya, dan tidak berani mengumumkan masalah ini, takut itu akan membawanya bencana mematikan. Tetapi setelah perang gurun besar, tubuh asli Kinglian melangkah ke dalam gua lagi, dan tidak perlu menyembunyikan garis keturunannya. Bahkan di dunia, dia tahu bahwa Suzimo memiliki darah keberuntungan kelas 12 Kinglian. Di peringkat yang sama, dia tidak takut karena banyak raja gua datang. Jika ada kaisar dan orang kuat yang tidak membuka mata mereka, dewa seni bela diri bisa datang kapan saja. Pada saat itu, dia ingin melihat, siapa yang berani berkonspirasi untuk membuat Kinglian. Ratusan juta tentara melihat rata hijau yang bergoyang di galaksi dengan ekspresi terkejut. Ini, kekayaan Kinglian yang legendaris. Ternyata itu adalah puncak dari peringkat 12. Keberuntungan Kinglian telah bergabung dengan orang ini, dan daging dan darahnya adalah keberuntungan Kinglian. Ada ledakan seru dari kerumunan. Banyak raja yang matanya berkaca-kaca. Naga di bintang naga lilin melihat rata hijau satu demi satu, mata mereka melebar, dan hati mereka terkejut. Kakasu bersembunyi begitu dalam. Ketika Longli melihat adegan ini, dia terdiam. Apa? Dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan dia hanya bisa berbisik. Artinya, dalam menghadapi pengepungan lebih dari 20 roh sejati tertinggi di medan perang iblis dunia Fengtian, Kakasu masih belum menggunakan kekuatan penuhnya. Jika Anda belum mencoba yang terbaik, itu adalah semangat sejati pertama di zaman kuno dan modern. Longli diam-diam ketakutan. Langit berbintang. Tiga Raja Puncak yang bergegas baru saja mengorbankan harta karun roh Gua Surgawi mereka sendiri, siap untuk memamerkan keterampilan mereka. Mereka bertemu dengan nasib baik kelas 12 Kinglian. Keberuntungan kelas 12 Kinglian baru saja bergoyang dengan lembut, dan tiga Raja Puncak terkejut, meledakkan awan darah, dan permukaan tubuh retak, hampir hancur di tempat. Mereka bertiga terkejut, baru saja akan mengangkat sisi langit. Teratai hijau keberuntungan berayun menyebar, jatuh pada mereka, dan langsung menusuk dan merobek tubuh mereka bertiga. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, tetapi melihat Kinglian of Good Fortune bergoyang ringan, daging dari tiga Raja Puncak dihancurkan oleh kehidupan dan kehidupan, berubah menjadi bubuk, tubuh dan jiwa semuanya hancur, dan tulangnya hilang. Belum lagi darah fisik dari ketiga Raja Puncak ini, itu hanya biasa, dan bahkan anomali darah tidak mengembun. Bahkan ras yang kuat seperti Raja Naga Puncak dan Raja Dewa Puncak, menghadapi nasib baik kelas 12 Kinglian dalam pertempuran jarak dekat, mereka akan dihancurkan. Darah yang kuat Di bintang Naga Lilin, Raja Naga Roh dan yang lainnya berseru. Hanya mengandalkan anomali darah, dia langsung membunuh tiga Raja Puncak. Raja Naga lainnya berkata, tiga Raja Puncak terlalu diremehkan. Mereka hanya perlu mengorbankan surga Gua Zogchen, yang cukup untuk menekan anomali darah ini. Raja Chanlong berkata, bagaimanapun, Sudawyou ini telah membunuh lusinan Raja, dan dia telah menghasilkan uang bahkan jika dia sudah mati sekarang. Membunuh. Kematian tiga Raja Puncak telah benar-benar memicu perang. Banyak Raja Gua berteriak, dan satu demi satu tembakan. Banyak Raja Dunia makam melepaskan mayat perang yang dikorbankan, ratusan ribu, membentuk gelombang besar mayat, semburan meneru dari mulut mereka, bergegas menuju Susimo. Tapi mayat perang ini, begitu mereka memasuki cahaya Cian dari Lotus Hijau keberuntungan kelas 12, mereka akan berjuang dan menanggung tekanan yang luar biasa. Selain itu, sinar Cian ini dapat menyebabkan kerusakan besar pada mayat. Mayat itu dikelilingi oleh mayat, dan mayat itu sudah mati. Dan nasib baik, King Lian, penuh vitalitas dan tak ada habisnya. Ketika dua kekuatan ekstrim bertabrakan dengan satu kematian seumur hidup, konflik kekerasan pasti akan terjadi. Tidak peduli seberapa kuat mayat-mayat ini, mereka tidak bisa menahan kekuatan King Lian. Menurut tren ini, tanpa menunggu mayat perang mendekat dan menyentuh sudut pakaian raja manusia, mayat perang ini akan berubah menjadi nanah di bawah selubung cahaya teratai hijau, benar-benar hilang. Setelah melihat ini, banyak raja dari dunia makam buru-buru mengendalikan mundurnya mayat-mayat itu. Begitu mereka masuk dan keluar, tubuh mayat perang ini telah mengalami kerusakan besar dan kekuatan tempur mereka sangat berkurang. Meskipun mayat pertempuran itu kuat, itu ditekan dengan kuat oleh nasib baik kelas 12 King Lian, tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun. Bagus-bagus-bagus. Melihat adegan ini, raja dewa mayat tidak khawatir tetapi bahagia, mengagumi berulang kali, dengan ekspresi bersemangat, dan dengan keras berkata, teratai hijau keberuntungan kelas 12, ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada raja ini. Tidak heran raja dewa mayat sangat bersemangat. Semakin kuat nasib baik kelas 12 King Lian, itu berarti bahwa setelah disempurnakan menjadi mayat perang, semakin kuat kekuatan tempur akan meletus. Jika itu berhasil disempurnakan, saya khawatir bahkan mayat dewa atau mayat naga manapun harus bersandar. Pergilah. Raja dewa mayat melangkah ke medan perang dan berteriak, keberuntungan King Lian ini milikku. Sebagian besar raja gua menutup telinga terhadap mereka dan tidak berhenti. Pecahnya perang hanya satu atau dua kalimat, dan sulit untuk dihentikan. Bagaimanapun, dewa mayat hanyalah seorang raja, bukan kaisar yang kuat, dan tidak memiliki prestise dan kekuatan penghancur mutlak. Wajah raja dewa mayat itu suram. Dengan begitu banyak orang bergegas ke depan, ribuan gua, besar dan kecil, ditekan, dan King Lian kelas 12 tidak tahan, dan akan hancur seketika. Tubuh King Lian keberuntungan kelas 12 ini, jika sedikit rusak, dia akan merasa sangat tertekan dan mempengaruhi kekuatan mayat perang di masa depan. Raja Dewa Mayat menunjukkan cahaya ganas dan aura pembunuh, memanipulasi mayat, dan merobek raja dunia bulan yang terbakar yang menghalangi dia menjadi dua. Burning Moon Realm hanyalah antar muka tingkat rendah. Raja ini mengikuti pasukan makam, tetapi tanpa diduga, dia terluka parah oleh Raja Dewa Mayat. Roh primordial dari Raja Alam Bulan terbakar ini keluar, ekspresinya marah, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun kepada Raja Dewa Mayat, berbalik dan melarikan diri. Tetapi roh primordialnya tidak banyak melarikan diri, lidah berdarah merah menerobos udara, langsung menggulung roh primordialnya, dan menyeretnya kembali. Tapi itu adalah mayat perang yang dikendalikan oleh Raja Dewa Mayat, menjulurkan lidahnya yang panjang, dan menelan roh primordial Raja Bulan yang terbakar. Mayat perang ini bergegas dari kiri ke kanan di kerumunan, membunuh beberapa Raja Gua, menyebabkan kekacauan. Banyak Raja baru saja bergegas maju, sebelum mereka menunggu penindasan Dong Tianber lalu, mereka melihat pemandangan ini, dan mereka semua ada di hati mereka. Raja Dewa Mayat ini memulai serangan kejam, dan bahkan membunuh orang-orang di sisinya, semua Raja cemburu, berhenti bergerak, dan memberi jalan ke lorong satu demi satu. Setelah melihat ini, Raja Dewa Mayat sangat gembira, dan dalam sekejap mata, dia membunuh Susimo. Dia tahu bahwa mayat perang akan dibatasi oleh Good Fortune King Lian, jadi dia langsung melepaskan Zogchen Kaveran. Ledakan. Surga Gua Zogchen bertabrakan dengan visi King Lian yang beruntung kelas 12, dan ada suara keras. Kesempurnaan Agung Raja Zogchen tidak mampu menekan anomali darah Susimo. Kedua belah pihak saling berhadapan di udara, tidak memberi jalan satu sama lain. Tampilan Raja Dewa Mayat tetap tidak berubah, seolah-olah dia telah siap untuk adegan ini, cahaya dingin melintas di matanya. Cara terbaik untuk mendapatkan mayat yang utuh adalah dengan menggunakan teknik metamisteri untuk membunuh jiwa lawan. Dan Raja Manusia ini hanyalah siaoceng dari Gua, dan jiwa adalah kelemahan terbesar. Sebelum Raja Dewa Mayat mulai, dia sudah menemukan tindakan pencegahan. Bab 3065. Kesempurnaan besar Raja Dewa Mayat penuh dengan langit Gua, melibatkan anomali darah Susimo, dan pada saat yang sama merangsang jiwa. Para Dewa Raja Puncak dengan cepat mengembun di tengah alis, meledak dalam bentuk metamistisisme. Kabut abu-abu tak bernyawa menyelimutinya, menjara semua vitalitas dimanapun ia lewat, sebelum mencapai depan, itu berubah menjadi mayat perang seukuran jari, bergegas menuju lautan kesadaran Susimo. Teknik metamisteri di dunia makam ini termasuk dalam teknik pamungkas dunia makam, dan agak mirip dengan teknik rahasia skala terbalik klan naga. Kekuatan serangan mayat perang Dewa Primordial ini bukanlah yang terbaik. Tapi begitu teknik metamisteri lawan menghadapinya, itu akan menyebabkan energi mayat mengalir ke lautan kesadaran, menyebabkan masalah besar pada jiwa di sisinya. Menghadapi teknik metamisteri Raja Dewa Mayat, ekspresi Susimo tetap tidak berubah, dan dia tidak menyingkat teknik metamisteri untuk melawannya. Dia hanya melambaikan pedang kingping dan menebas ke arah mayat perang Dewa Primordial yang masuk. Melihat adegan ini, Raja Dewa Mayat sangat gembira. Jika Anda ingin menolak teknik metamistis, Anda hanya bisa melawannya dengan kesadaran ilahi. Kecuali itu adalah senjata tipe roh primordial, itu tidak bisa menghentikan pembunuhan teknik misteri primordial sama sekali. Dan pedang panjang di tangan Raja Manusia ini kuat dan menebas daging dan darah, yang jelas merupakan harta karun roh gua surgawi yang normal. Kantong. Pada saat ini, pedang kingping telah menghubungi mayat perang Yuan Shen. Tanpa halangan, pedang memotong mayat perang Yuan Shen menjadi dua. Energi mayat di atas, alih-alih mengambil kesempatan untuk mengalir ke lautan kesadaran Suzimo, tersapu oleh vitalitas besar pada pedang kingping. Um, hati Raja Dewa mayat bergidik. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana senjata yang menebas daging dan darah bisa menahan serangan para dewa? Sebelum dia bisa mengerti, seberkas cahaya pedang meledak dari pedang kingping, memancarkan aura yang membuat jantung berdebar, dan itu menembus alisnya dalam sekejap. Ini, meta mistisisme. Murid Raja Dewa mayat menyusut dan berubah warna dengan takjub. Pada saat ini, dia bahkan mencium bau kematian, seluruh tubuhnya berdiri tak terkendali, dan kulit kepalanya meledak. Dalam proses tumbuh dewasa, banyak biji teratai telah mengembangkan pedang teratai hijau, yang dapat menyebabkan pembunuhan terakhir terhadap jiwa. Pedang kingping lahir ketika kinglian mencapai peringkat ke-12 dan mencapai puncaknya. Pedang kingping terbuat dari pedang teratai hijau yang dipadatkan dari 108 biji teratai sebagai embryo pedang. Dengan kata lain, pedang kingping bukan hanya senjata sihir tingkat atas, tetapi juga pedang pembunuh tipe jiwa. Su Zimo dapat menggunakan pedang kingping kapan saja untuk melancarkan pembunuhan terhadap jiwa. Di mana Raja Dewa mayat berpikir bahwa pedang panjang hijau ini bisa begitu kuat. Fortune kinglian ingin tumbuh ke puncak peringkat ke-12, sama sulitnya dengan mendaki ke langit. Kaisar Zuxian dalam kehidupan ini hanya mempromosikannya ke peringkat ke-11. Hampir tidak ada yang melihat penampilan pedang kingping, dan tidak ada yang tahu kengerian pedang kingping. Dalam sekejap mata, cahaya pedang tenggelam ke lautan pengetahuan Raja Dewa Mayat. Diam-diam, seperti sapi batu ke laut. Raja Dewa Mayat hanya mengguncang tubuhnya sedikit, wajahnya menjadi lebih pucat, tetapi vitalitas di tubuhnya tidak tersebar, dan dia tidak mati. Pada roh primordial Raja Dewa Mayat, ada juga pakaian mayat kulit batu, yang terbuat dari roh primordial Raja Batu, dan milik harta roh pertahanan roh primordial. Karena mayat kulit batu inilah yang menolak teknik pembunuhan ini. Namun, ketajaman pedang kingping masih menghancurkan pakaian mayat berkulit batu, menyebabkan dampak yang cukup besar pada jiwa Raja Dewa Mayat. Kesempurnaan Agung Raja Zogchen memenuhi langit, sedikit bergoyang, menjadi sangat tidak stabil, dan ada sedikit kekurangan. Mata Suzimo makmur, vitalitasnya melonjak, lotus hijau untuk keberuntungan berayun, dan cahaya memenuhi langit. Dalam satu gerakan, kesempurnaan Agung dari Raja Dewa Mayat dihancurkan dan dihancurkan. Mata Suzimo dingin, mengangkat pedang. Tanpa perlindungan langit dua Zogchen, mayat perang ditekan oleh anomali darah keberuntungan Qinglian, dan tidak bisa mendekat sama sekali. Raja Dewa Mayat berada di bawah pedang Suzimo, seperti ikan. Datang dan bantu aku. Menyadari bahayanya, Raja Dewa Mayat tidak bisa mengurusnya, jadi dia dengan cepat berteriak. Banyak Raja Antar Muka baru saja dibunuh tanpa pandang bulu olehnya, dan mereka bubar. Pada saat ini, melihat Raja Dewa Mayat yang mati, Raja Antar Muka ini tidak bisa tidak ragu-ragu. Bahkan beberapa Raja sedikit sombong. Raja Dewa Mayat meninggal ketika dia meninggal. Itu tidak berdampak banyak pada situasi, lagi pula, mereka memiliki ribuan Raja Gua, ratusan juta pasukan. Jika itu tidak diblokir oleh Raja Dewa Mayat, dan semua orang baru saja bergegas maju dan membunuh Raja Manusia itu sejak lama, bisakah dia masih diizinkan untuk melompat ke masa sekarang? Raja-Raja dari antar muka lain memiliki pikiran yang berbeda, dan Raja Mayat dari dunia makam sama sekali tidak mungkin untuk menyaksikan Raja Mayat jatuh di sini. Kematian pengadilan. Bunuh dia. Tiga Raja Mayat puncak yang paling dekat dengan Raja Dewa Mayat datang ke depan, tanpa syarat, menopang satu sisi untuk menyelesaikan gua dan bersama-sama menekan ke arah Suzimo. Melihat adegan ini, Raja Dewa Mayat santai, menatap Suzimo yang bergegas, sedikit mencibir, dan berkata, kamu ingin membunuhku, kamu masih dalam kegelapan. Menghadapi tiga Raja Puncak, langkah Suzimo masih tidak berhenti sama sekali, hanya menatap Raja Dewa Mayat dengan mata dingin. Um. Raja Dewa Mayat itu sedikit berbulu ketika Suzimo melihatnya, dan sedikit kecemasan muncul di hatinya lagi. Apakah Raja Umat Manusia ini memiliki pemain lain? Tidak peduli seberapa kuat orang ini, dia hanyalah seorang Xiao Cheng. Kekuatan visi garis keturunannya memang bagus, tapi itu pasti tidak bisa menghentikan gua Zogchen dari tiga Raja Puncak. Aku ingin membunuhmu, mereka tidak bisa menghentikannya. Pada saat ini, suara Suzimo tiba-tiba terdengar, tenang dan kuat, siapapun yang berhenti, siapapun yang harus mati. Ledakan. Dengan suara keras, kekosongan di sekitar Suzimo tiba-tiba runtuh, dan langit gua kecil muncul. Meskipun hanya langit gua kecil, itu sangat aneh, matahari terik, bintang-bintang bersinar, kilat dan guntur, hujan deras. Banyak rune dao dharma telah mengembangkan berbagai visi di langit gua. Ah! Raja Dewa Mayat sedikit terkejut, tetapi segera dia tertawa, dan tanpa sadar berkata, ini hanya gua kecil. Ledakan, 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 ledakan. Sebelum dia selesai berbicara, dia terganggu oleh empat raungan. Saya melihat bahwa kekosongan di sekitar Suzimo, selain dari langit gua kecil pertama, runtuh satu demi satu, dan langit gua yang besar menyembur keluar. Ini. Kali ini, bukan hanya Raja Dewa Mayat dan tiga Raja Mayat Puncak yang bergegas. Ratusan juta tentara di sekitarnya, lebih dari lima ribu Raja Gua, dan ratusan ribu naga di bintang Naga Lilin melihat pemandangan ini, mata mereka melebar dan wajah mereka penuh kejutan. Di galaksi ribuan mil, semua makhluk yang melihat pemandangan ini jatuh ke dalam kejutan besar. Pada saat ini, dunia tampaknya menjadi sunyi. Banyak orang kuat memiliki perasaan yang luar biasa dan sulit dipercaya. Adegan di depan mereka benar-benar menumbangkan pemahaman mereka tentang latihan spiritual. 5, 5, 5 Gua Surga Suara Raja Linglong sedikit bergetar. Pemandangan yang begitu menakjubkan, apalagi menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, belum pernah muncul sebelumnya bahkan dalam legenda kuno. Bab 3066 Pertempuran ini berbeda dengan menghadapi Raja Krakuda di jalan menuju langit. Pada saat itu, Su Zimo baru saja melangkah ke alam langit gua, dan dia masih tidak yakin tentang kekuatan lima langit gua kecil yang kental. Oleh karena itu, pada saat itu, dia dibebaskan satu per satu, merasakan kekuatan setiap gua kecil dan seberapa banyak peningkatan yang bisa dia lakukan untuk dirinya sendiri. Hari ini berbeda. Su Zimo tidak perlu merasakan apapun, dan tidak perlu menyimpannya. Hanya melalui guntur, situasi dapat dibalikan. Oleh karena itu, begitu Su Zimo mengambil bidikan, lima gua dan langit keluar bersama, menyebabkan bintang-bintang bergetar dan langit dan bumi bergetar. Banyak makhluk kehilangan suara mereka pada saat yang sama, ekspresi mereka terkejut. Belum lagi Raja-Raja yang hadir, bahkan jika Kaisar dan yang kuat datang, melihat pemandangan ini, akan merasakan kulit kepala mati rasa, dan mengambil nafas. Raja Dewa Mayat dan tiga Raja Mayat puncak yang bergegas juga semuanya terlihat ngeri. Jangan panik. Raja Dewa Mayat bereaksi lebih dulu dan berteriak, ini hanya lima gua kecil, tidak peduli seberapa kuatnya, itu tidak bisa menyamai Zogchenmu. Ledakan. Tiga gua Zogchen dan lima gua kecil saling bertabrakan, dan terdengar suara keras dan memekakkan telinga. Suara Raja Dewa Mayat sekali lagi ditenggelamkan oleh raungan ini. Ada lima gua kecil yang masing-masing memiliki rahasia tabu sebagai fondasinya. Di hadapan tiga gua Zogchen, lima gua kecil Suzimo masih bisa diunggulkan. Namun, tidak mudah untuk sepenuhnya menekan ketiga gua Zogchen dalam waktu singkat. Jika ditunda untuk sementara waktu, Raja Gua di sekitarnya bereaksi dan berkerumun. Tanpa lima ribu Raja Gua, cukup datang ke lima ratus gua, besar dan kecil, lima gua Suzimo tidak akan dapat mendukungnya, dan akan runtuh di tempat membunuh. Setelah lima gua kecil dilepaskan, Suzimo mendesak roh primordial untuk memaksimalkan kekuatan gua. Dalam sekejap, Rune Daodharma yang tak terhitung jumlahnya dimuntahkan dari lima gua di langit. Saya melihat ribuan sinar cahaya, badai petir, penampakan para Buddha, auman naga dan gajah, auman para beku, auman pedang, matahari dan bulan. Semua jenis Rune Tao, visi yang berkembang, menutupi langit dan matahari, ditambah anomali darah baru saja dirilis. Dalam sekejap, ledakan kekuatan Suzimo mencapai puncaknya. Terate hijau keberuntungan bergoyang untuk melahirkan cahaya, dan bekerja sama dengan lima gua kecil, dan langsung mengalahkan tiga gua besar. Rune itu seperti laut, begelombang, menelan empat sosok Raja Dewa Mayat. Seluruh prosesnya lambat, tetapi sebenarnya hanya sekejap. Lima gua kecil keluar bersama-sama, dan Raja-Raja terkejut. Ketika mereka bereaksi, Raja Dewa Mayat dan tiga Raja Mayat puncak sudah mati, dan mereka dibunuh di tempat oleh Suzimo. Ini di bintang naga lilin, lusinan Raja Naga saling memandang dengan takjub. Setelah Raja Manusia ini meninggalkan Zulong Xing, puluhan Raja Gua telah mati di tangannya. Baru saja, bahkan Raja Dewa Mayat dan tiga Raja Puncak juga dipenggal di tempat olehnya. Dan Raja Manusia ini hanyalah siaoceng dari langit. Seorang Raja Naga berbisik, tidak terbayangkan untuk menunggu orang ini tumbuh dewasa. Potensi seperti itu bahkan bisa membuat orang takut. Baik Long Ran dan Long Li segar dan bersemangat. Raja Naga Long Ran menyarankan, sekarang Zimo telah berulang kali membunuh Kev Sky King lawan, itu berada di puncak momentumnya. Kami mengambil kesempatan untuk membunuh, dan dengan satu upaya, kami mungkin bisa mengalahkan lawan. Meskipun kekuatan tempur mengerikan yang baru saja ditunjukkan Suzimo, Raja Naga diam-diam terkejut. Tapi setelah mendengar lamaran Long Ran, para Raja Naga dengan cepat menjadi tenang. Seorang Raja Naga menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, lima gua kecilnya memang luar biasa, tetapi bagaimanapun juga, itu hanya gua kecil. Bahkan jika mereka bersatu, ada batas atas kekuatan. Tepat. Raja Naga lainnya bergema, bahkan jika para dewa mayat mati, mereka tidak akan memiliki banyak pengaruh. Sampai hari ini, jumlah Raja Gua hampir tidak berkurang. Sejak perang, kurang dari seratus Raja Gua telah jatuh ke langit berbintang. Untuk pasukan lima ribu raja, itu memang sangat kecil. Raja Naga melanjutkan, selama Raja Gua yang tersisa ini bergandengan tangan dan merangkul mereka, apalagi lima gua kecil, bahkan jika Suzimo memadatkan sepuluh, seratus gua kecil, itu tidak akan membantu. Longburn tidak puas, tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa, jadi dia hanya bisa bersenandung ringan. Dia hanya roh yang nyata, bergegas keluar hanya untuk membawa kekacauan sampai mati. Di medan perang berbintang di luar Naga Lilin, seperti yang dikatakan Raja Naga, tubuh Raja Dewa Mayat tidak menyebabkan kekacauan di dunia makam. Hanya saja ada sedikit keresahan di keramaian, yang segera meredah. Kali ini, tidak ada yang memerintahkan perintah, dan banyak Raja Gua diam-diam sadar, dan pada saat yang sama mereka menembak dan membunuh Suzimo. Ribuan harta roh surgawi menerobos udara, berderap di udara, terjalin menjadi jaring kedap udara yang besar dan diselimuti. Taoisme dan misteri yang tak terhitung jumlahnya tampaknya membentuk gelombang laut besar di langit berbintang, menjungkir balikan bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan datang bergelombang. Lebih dari itu, ada ribuan gua, besar dan kecil, turun. Adegan ini terlalu spektakuler. Lebih dari 5.000 Raja ditembak pada saat yang sama, seperti apa? Langit berbintang di sekitar hampir pecah berkeping-keping. Di bawah serangan seperti itu, 5 gua kecil juga tampak suram. Suzimo dikelilingi oleh 5 gua kecil, dan sebelum mereka benar-benar bertabrakan dengan kekuatan di sekitarnya, 5 gua kecil itu tidak bisa lagi menopangnya. Rune dao faradup, dan penglihatannya runtuh. Suzimo berdiri di udara, bergoyang, seperti perahu datar di laut yang mengamuk, perahu itu bisa dihancurkan kapan saja. Raja Naga mengatakannya dengan benar. Meskipun 5 surga gua kecil mengguncang masa lalu dan menyinari masa kini, belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi bagaimanapun juga, mereka hanyalah surga gua, dan ada batas atas kekuatan mereka. Begitu ribuan Raja Gua bergabung, 5 surga gua kecil tidak bisa menolak. Disayangkan. Melihat adegan ini, Linglong King dengan ringan menghela nafas. Lusinan Raja Naga dapat melihat dengan jelas bahwa jatuhnya Suzimo adalah kesimpulan yang pasti dalam menghadapi serangan semacam itu. Lebih dari 5 ribu Raja ditembak pada saat yang sama, senjata ajaib, teknik rahasia Tao, bekerja sama dengan gua besar dan kecil, memblokir semua retret dan memotong semua vitalitas. Raja Naga tidak bisa memikirkan kemungkinan apapun bagi Raja manusia ini untuk melarikan diri dalam menghadapi serangan seperti itu. Long Li sepertinya memikirkan sesuatu, secerca harapan berkedip di matanya yang indah, dan bergumam, mungkin, mungkin ada kesempatan lain. Apa? Raja Linglong bertanya. Long Li Dao, di medan perang roh jahat, saat menghadapi banyak kekuatan magis tertinggi, kakak Su pernah merilis serangan metode rahasia buddhisme. Ketika lusinan Raja Naga mendengar ini, mereka semua menggelengkan kepala. Raja Naga Roh juga menghela nafas, Dharma tanpa diri menyentuh makna mendalam dari, kosong, yang termasuk dalam metode rahasia tingkat gua dan langit, sehingga dia dapat bersembunyi di kehampaan dan memasuki keadaan tanpa pamrih menghindari semua serangan roh sejati. Tapi yang dia hadapi sekarang adalah Raja Gua Langit. Kekosongan tempat dia berada telah dihancurkan oleh ribuan Raja Gua Langit. Bahkan jika dia melepaskan Dharma tanpa diri, tidak ada ruang baginya untuk menampung. Ini adalah jalan buntu tanpa solusi. Bab 3067 Gemuruh Di bawah tatapan-tatapan yang tak terhitung jumlahnya, banyak senjata sihir dan teknik magis terbalik. Ribuan Gua, besar dan kecil, ditekan, bertabrakan dengan lima Gua kecil, dan suara keras meletus. Tidak ada halangan, dan lima Gua kecil semuanya runtuh. Sosok Suzimo juga diliputi oleh serangan yang begitu menakutkan dan ganas. Setelah semua orang berhenti, langit berbintang telah terguncang menjadi debu, dan Suzimo tidak meninggalkan jejak, bahkan darah. Terlalu kejam. Raja Canlong menghela nafas, dan berkata, ini adalah bentuk sejati dan roh dihancurkan, tulang-tulangnya hilang, dan nyawanya musnah. Apakah tidak ada keajaiban? Long Li menatap medan perang langit berbintang dengan kosong, seolah mencari sesuatu. Langit berbintang pecah, tidak meninggalkan apa-apa selain apa-apa. Monyet dan Long Ran percaya bahwa Suzimo tidak akan mati seperti ini, tetapi pada saat ini, mereka berdua tampak serius dan masih sedikit khawatir. Kesadaran pikiran, pikiran tidak memiliki tempat tinggal, pikiran kelahiran dan kematian tidak memiliki kemelekatan, pikiran dan tubuh ilusi dan padam. Dharma ada di sepuluh penjuru, semuanya adalah Dharma tanpa diri. Pada saat ini, di langit berbintang yang pecah, tiba-tiba ada suara sansekerta yang misterius dan kuno, dan kata-kata dan kata-kata suji tampaknya mengandung misteri yang tak terbatas. Suara sansekerta ini bergema di langit berbintang, dan suaranya menjadi lebih keras dan lebih mengejutkan. Suara apa? Siapa yang berpura-pura bodoh? Ribuan raja di langit berbintang tampak curiga, melihat sekeliling, pengetahuan ilahi mereka menyebar, tetapi tidak ada orang yang mencurigakan ditemukan. Sumber suara sansekerta itu berada di langit berbintang tempat Su Zimo baru saja jatuh. Tapi tidak ada apa-apa selain tidak ada yang tersisa. Di dalam bintang naga lilin. Ketika Longli mendengar suara sansekerta, semangatnya terangkat, air matanya pecah dan dia tertawa, dan berkata dengan penuh semangat, ini kakak Su, kakak Su belum mati. Apa? Lusinan raja naga terkejut. Mustahil. Raja naga roh tidak bisa mempercayainya, dan dia ragu-ragu untuk bertanya, di bawah pembunuhan seperti itu barusan, bisakah orang Su Dao ini bertahan? Ini semua dharma tanpa aku. Longli berkata, di medan perang roh jahat, kakak Su dibebaskan sekali. Mustahil. Raja Chanlong mengerutkan kening dan berkata, langit berbintang hancur berkeping-keping. Bahkan jika semua dharma dilepaskan, tidak ada tempat untuk melarikan diri. Bagaimana mungkin menghindari pembunuhan ribuan raja gua? Sepertinya itu suara raja manusia itu. Seorang raja dunia makam mengerutkan kening dan berkata dengan tidak percaya. Jangan bicara omong kosong. Raja mayat puncak lainnya segera memotongnya, mengerutkan kening dan berkata, bagaimana mungkin, di bawah jenis serangan barusan, bahkan jika kaisar kuasa datang, itu tidak akan bertahan. Pada saat ini, sesosok secara bertahap muncul di langit berbintang yang awalnya rusak. Dia memiliki rambut hitam dengan kemeja hijau, matanya hitam dan putih, kakinya yin dan yang pisces, dan ada trate hijau di belakang punggungnya. Mendesis. Melihat adegan ini, semua orang tersentak. Raja manusia belum mati. Raja Linglong dan Raja Chanlong juga terkejut satu sama lain. Faktanya, Raja Nagaroh mengatakan itu benar. Dharma normal tanpa diri memang hanya metode rahasia di tingkat Gua Langit, dan tidak dapat menghindari pengepungan ribuan Raja Gua Langit. Langit berbintang di sekitarnya hancur dan berubah menjadi debu, dan tidak ada tempat bagi Suzimo untuk berdiri. Tapi Suzimo melangkah ke Langit Gua dan langsung memadatkan lima Langit Gua kecil, membuat pemahamannya tentang ruang naik ke tingkat yang sangat tinggi, telah melampaui alam Langit Gua. Dan teknik rahasia dalam kode rahasia tabu pelarian Taiyi Yin yang juga melibatkan ruang dao. Rahasia dari dua kategori spasial semuanya berasal dari rahasia tabu. Ketika Suzimo mengandalkan persepsinya sendiri tentang ruang untuk melepaskan dua teknik rahasia ini pada saat yang sama dan menggabungkannya, teknik rahasia baru diturunkan. Di bawah kekuatan teknik rahasia ini, sosok Suzimo hampir berubah menjadi keadaan khusus. Suzimo menyebutnya tidak ada. Dalam keadaan hampa, alasan mengapa dia bisa menghindari pembunuhan ribuan Raja Gua Surga adalah karena teknik rahasia ini telah menyentuh tingkat kekuatan lain. Terlarang Tepatnya, berdasarkan tingkat kultifasi Suzimo saat ini, ditambah dengan kendalinya atas kekosongan, teknik rahasia ini hanya dapat dianggap sebagai teknik semu terlarang. Ranahnya terbatas, tidak mungkin baginya untuk melepaskan teknik terlarang yang nyata. Bahkan teknik semu terlarang ini menghabiskan banyak jiwa, dan Raja Puncak Biasa tidak tahan. Dia diberkati oleh platform Lotus Keberuntungan, dan jiwanya terus-menerus dipelihara sebelum dia bisa menanggungnya. Hanya mengandalkan roh primordial, masih tidak dapat mengaktifkan teknik setengah terlarang ini. Juga mengandalkan kekuatan besar yang muncul dari lima gua kecil, Suzimo terpaksa melarikan diri ke dalam kehampaan, menghindari semua serangan ribuan Raja Gua dalam satu gerakan. Tentu saja, teknik semu terlarang ini tidak meningkatkan Suzimo secara signifikan. Karena teknik rahasia ini hanyalah alat pertahanan dan penghindaran sederhana, itu tidak meningkatkan kekuatannya sendiri sama sekali. Namun, dalam situasi seperti itu, teknik rahasia Void telah memainkan peran penting. Suzimo tidak hanya menghindari semua serangan, tetapi juga menyelamatkan anomali darahnya dengan bantuan misteri ketiadaan. Serangan baliknya baru saja dimulai. Di sisi lain, setelah periode kejutan yang singkat, ribuan Raja Gua secara bertahap menerima fakta ini. Meskipun, mereka bahkan tidak tahu apa yang terjadi barusan. Hanya Raja Puncak seperti Raja Nagaroh dan Raja Nagaka yang bisa menebak dengan samar bahwa metode rahasia Suzimo barusan mungkin menyentuh tingkat kekuatan yang lebih tinggi. Bahkan jika dia melarikan diri secara kebetulan. Seorang Raja Mayat dari dunia makam mencibir sedikit, metode rahasia semacam ini pasti akan banyak memakannya, dan itu tidak dapat dilepaskan untuk kedua kalinya dalam waktu singkat. Setelah dia keluar, bunuh dia lagi. Tepat. Banyak Raja Gua telah menanggapi. Bisakah Raja Manusia ini melarikan diri sekali, atau kedua atau ketiga kalinya. Semua orang tetap menatap, menatap tempat Suzimo, siap untuk pergi, selama Suzimo dibebaskan dari keadaan khusus itu, dia akan mengambil tindakan kapan saja. Pada saat ini, Suzimo di langit berbintang, menggunakan kekuatan magisnya, sekali lagi melahirkan tiga kepala di pundaknya, dan enam lengan lagi di kedua sisi tubuhnya. Kekuatan supernatural tertinggi, empat lengan dan delapan lengan. Memegang pedang kingping di satu tangan, Tritraser Jaderui di tangan lainnya, dan Taiyi Wais di tangan lainnya. Telapak tangan lainnya, atau tinju atau telapak tangan, atau cubit segel. Bagaimana dengan empat lengan dan delapan lengan? Ketika banyak Raja Gua melihat pemandangan ini, mereka mencibir dan tidak setuju. Empat kepala dan delapan lengan hanya dapat memainkan efektivitas tempur yang sangat kuat dalam pertempuran tunggal atau jarak dekat. Dalam situasi seperti itu, ada empat puluh kepala dan delapan ratus lengan yang sia-sia. Wow! Pada saat ini, telinga semua Raja Gua tiba-tiba mendengar suara sungai yang mengalir. Bab 3068. Tepat di langit berbintang yang pecah, sebuah sungai misterius muncul dengan aneh, tidak tahu dari mana asalnya atau ke mana akan mengalir, melamun dan kabur. Ketika mata semua orang tertuju pada sungai misterius ini, dalam sekejap, rasa perubahan hidup akan lahir. Pada saat ini, Suzimo juga telah memudar dari keadaan ketiadaan dan pulih seperti sebelumnya, menginjak sungai panjang yang misterius, kura-kura dan ular muncul di bawah kakinya, membawanya bersama ombak. Ledakan. Sebelum semua orang bisa bereaksi, saya hanya mendengar suara keras yang datang dari tubuh Suzimo, dan hantu setinggi 10 ribu kaki naik dari tanah. Anomali darah berdiri berdampingan dan secara bertahap bergabung. Ketika semangat juang menyatu dengan anomali darah, langit berbintang bergetar dan angin serta awan berubah warna. Napas Suzimo juga melonjak. Pelepasan cara bertarung kuno dan modern, membuat kekuatan garis keturunan fisik Suzimo sekali lagi meningkat, besarnya setinggi 16 kali lipat dari horror. Hanya anomali darah dari keberuntungan kelas 12 Kinglian sudah cukup untuk melawan Zogchen Cave Heaven. Menggabungkan jiwa pertempuran, kekuatan fisik sangat meningkat. Hari ini, dengan berkah pertempuran di masa lalu dan sekarang, atas dasar ini, kekuatannya telah meningkat 16 kali lipat. Ini berarti tidak ada lubang di langit yang dapat menahan benturan Suzimo. Metode rahasia pertempuran di zaman kuno dan modern adalah dengan menggunakan sungai waktu yang panjang untuk membasu diri, dan dengan mengorbankan umur panjang, untuk meningkatkan kekuatan jiwa, ki, dan darah. Ada beberapa kelemahan dalam metode rahasia ini, seperti konsumsi yang syu terlalu banyak, bunga 10 ribu tahun. Bahkan jika itu adalah raja gua, waktu untuk mendukungnya hanya 100 nafas. Metode rahasia ini tidak dapat meningkatkan kekuatan gua. Agar dongtian berubah, diperlukan akumulasi dan pengendapan vitalitas langit dan bumi, dan persepsi taoisme. Namun demikian, pertempuran masih menakutkan di zaman kuno dan modern, dan itu bisa disebut metode rahasia tertinggi untuk meningkatkan kekuatan tempur. Kantong. Su Zemo pindah ke kerumunan, dan pedang kingping menebas ke depan. Langit gua Zogchen dari tiga raja puncak hancur seketika, benar-benar tak terbendung. Tubuh mereka juga dipotong menjadi dua bagian oleh pedang kingping. Yuan Shen diserbu oleh pedang ki dan jatuh di tempat, dan tubuh mereka mati. Bahkan raja puncak tidak bisa menghentikan pedang Su Zemo. Dengan bantuan empat lengan dan delapan lengan, Su Zemo, saat memotong pedang kingping, mengambil Rui Giok tiga harta, memukulnya ketika dia melihat orang, dan mendorong Tai Yi ke debu, dan menarik setiap kali dia melihat mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Gua-gua dengan berbagai ukuran di sekelilingnya tidak bisa menghentikan kesibukan Su Zemo. Meskipun tiga harta Rui dan Tai Yi Fu Chen tidak memiliki ketajaman pedang kingping, kekuatan tempur Su Zemo dapat meroket dengan bantuan metode rahasia pertempuran kuno dan modern, dan dengan setiap gerakan, mereka dapat mengalahkan puncak pertempuran. Langit. Delapan lengan bergerak, menggunakan berbagai metode pembunuhan. Tinju, telapak tangan, jari, siku, lutut, sekujur tubuh, semuanya bukan senjata tajam. Banyak Raja Puncak ingin mengumpulkan orang sebanyak mungkin untuk mengepung Su Zemo bersama. Selama ribuan Raja Gua bekerja bersama, pasti ada kemungkinan itu akan dipukul dengan keras. Tetapi di bawah kekacauan, sebelum mereka bisa mengatur, Su Zemo sudah bergegas maju, menghancurkan kerumunan dan mengalahkan. Kerumunan yang mengepung di belakangnya telah membunuh di tempat lain sebelum dia menyentuh sudut pakaian Su Zemo. Akibatnya, ribuan Raja Gua belum mampu membentuk pengepungan yang efektif. Tidak ada yang menunggu untuk menghentikan pembunuhan Su Zemo, dan dia bahkan tidak bisa menundanya untuk sementara waktu. Di belakangnya adalah jiwa pertempuran dan berka anomali darah Su Zemo, dalam keadaan empat lengan dan delapan lengan, bergegas ke kerumunan, tak terbendung, itu adalah senjata pembunuh humanoid. Kemanapun mereka pergi, orang-orang memunggungi kuda mereka, darah mengucur, langit pecah, dan ratapan. Orang-orang memblokir dan membunuh, Buddha memblokir dan membunuh Buddha. Mayat perang apa? Apa Dzogchen yang memenuhi langit gua? Harta rok rajurit dewa apa? Semua ditentang oleh delapan tangan Su Zemo, dengan pedang Kingping, Sanbao Yu Rui, Taiyi Fuchen, dan Jiutian Siang empat dewa besar. Itu adalah kode rahasia tabu dari pertempuran pertarungan hebat, katalog pertarungan. Seorang raja puncak mengenali asal-usul metode rahasia ini dan berteriak. Fighting Illustrated Records telah hilang selama bertahun-tahun. Dalam kehidupan ini, bahkan di antara raja gua yang hadir, beberapa orang telah mendengar tentang kode rahasia tabu ini, tetapi mereka tidak tahu seberapa kuat kode tabu ini. Sampai saat ini, semua orang benar-benar merasakan, katalog perang dan pertarungan, yang mengerikan. Di dalam bintang naga lilin, Kunlong menyaksikan adegan ini, tertegun, tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Ternyata itu adalah katalog pertempuran, tidak heran. Raja Linglong tampak emosional dan berkata, menurut legenda, selama era pertarungan, kaisar besar yang berjuang mengandalkan teknik rahasia ini untuk menjadi kuat dan tak terkalahkan di tingkat yang sama. Sekarang Anda bisa melihatnya, ini benar-benar layak, reputasi. Namun, saya mendengar bahwa metode rahasia dalam katalog pertempuran akan menghasilkan harga yang sangat mahal. Raja Chanlong tampak khawatir. Raja Nagaroh menganggup dan berkata, metode rahasia yang begitu kuat tidak dapat dilepaskan sesuka hati. Dikatakan bahwa setiap nafas akan merusak 10.000 tahun kehidupan. Raja Chanlong berkata, dengan cara ini, setelah 100 nafas berlalu, sebelum orang lain mengambil tindakan, Suzimo ini akan kehabisan hidup dan mati. Raja Nagaroh menghela nafas pelan dan menganggup. Pada waktu bersamaan, di medan perang langit berbintang, beberapa raja puncak mengetahui hal ini dan dengan keras mengingatkan, kalian sesama Tawes tidak perlu panik, hindari ujung tajam mereka terlebih dahulu. Metode rahasia ini mengurangi kehidupan yang sendiri, satu nafas selama 10.000 tahun. Selama kita bertahan 100 nafas, orang ini pasti akan mati. Medan perang asli sudah dalam kekacauan, dan ribuan raja langit gua dihancurkan menjadi pasukan. Tetapi setelah mendengar kata-kata ini, semangat para raja menyala kembali dan menyalakan kembali harapan dan semangat juang. 100 nafas, hanya dalam sekejap, tidak bisakah mereka bertahan. Tidak mampu memprovokasi, tidak bisa bersembunyi. Pada titik ini, raja-raja berbalik dan melarikan diri, menghindari kemana-mana. Namun, langit berbintang di sekitarnya telah ditutup. Selama perang, ruang itu hancur. Tidak hanya semua orang tidak dapat merobek kekosongan dan pergi, tetapi juga tidak dapat mengorbankan jimat transfer ruang angkasa. Mereka hanya bisa melarikan diri berdasarkan keterampilan fisik mereka. Tapi kecepatan tubuh mereka tidak lebih baik dari Suzimo. Suzimo meledak dari sayap halus, sayap angin dan guntur, cahaya kemasan vertikal, dan sayap naga, dan banyak rahasia seni tubuh lainnya, dikombinasikan dengan energi dan darah yang menakutkan, melayang di sungai panjang bertahun-tahun, melangkah ribuan mil. Di bawah langit berbintang ini, tidak ada yang bisa lolos dari pembunuhan Suzimo. Lebih dari itu, serangan Suzimo menjadi lebih ganas dan ganas. Matanya menjadi hitam dan putih, dan dia menulis 12 rune aneh di kehampaan dengan pengocok di tangannya, dengan cepat memadatkan 12 dewa yang menakutkan. Kaki Suzimo adalah kura-kura dan ular, rambut hitamnya menari dengan liar, matanya seperti listrik, 4 lengan dan 4 lengan, dikelilingi oleh 12 dewa, auranya tak tertandingi. Kemanapun dia pergi, hanya ada mayat di tanah, dan jalan berdarah. Sekelompok naga di antara bintang-bintang naga lilin tampak terkejut di medan perang langit berbintang di luar, dan tiba-tiba empat kata muncul di benak mereka. Berdoa manusia lengan sebagai mobil. Adegan ini seperti roda besar yang melintasi langit berbintang, meninggalkan bekas luka berdarah. Ribuan Raja Goa tidak lain hanyalah belalang sembah yang melambaikan tangan di depan roda, begitu kecil dan lemah. Sampai saat ini, semua orang benar-benar mengerti arti dari kalimat Suzimo sebelumnya. Bab 3069. Perang pecah, dan dalam sekejap mata, lusinan napas telah berlalu. Di medan perang langit berbintang, ada tulang di mana-mana, dan darah mengalir ke sungai. Dalam lusinan napas, jumlah Raja Goa yang jatuh telah mencapai ratusan. Ini berarti bahwa dalam satu waktu bernapas, jumlah Raja Goa surgawi yang mati di tangan Suzimo mencapai rata-rata sekitar 10. Suzimo, dalam keadaan empat lengan dan delapan lengan, menggunakan keterampilan membunuh secara ekstrim, dan bekerja sama dengan dua belas enam dewa, bergegas ke kerumunan, tak terkalahkan. Dengan berkah dari Fighting Ancient and Modern, kekuatan primordial Suzimo juga melonjak. Ini berarti bahwa enam dewa Ding Liu Ji telah melampaui Raja Puncak dalam kekuatan tempur jarak dekat. Mengikuti Suzimo, Suzimo menerobos Goa-Goa di sekitar kelompok Raja Puncak, dan enam dewa dan enam dewa besar berkerumun. Mengayunkan perang, menari pedang panjang, dan memenggal kepala raja yang telah kehilangan perlindungan Goa, itu seperti memotong melon dan sayuran. Pada awalnya, ketika banyak Raja Goa berkumpul, Suzimo melambaikan empat tangan dan delapan tangan, dengan dua belas dewa, dia bahkan bisa membunuh Lusinan Raja dalam satu nafas. Namun, ketika Raja-Raja melarikan diri dan bubar, jumlah ini menurun tajam. Pergilah. Raja Nagaroh tampaknya telah membuat semacam keputusan, dan berkata dengan suara yang dalam, semua orang akan membunuh bersamaku. Ambil kesempatan ini untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Di antara Lusinan Raja Naga, beberapa segera berdiri dan merespons. Dan masih banyak lagi. Seorang Raja Naga berdiri, menghentikan semua orang, mengerutkan kening dan berkata, jangan khawatir, kalian, bergegas keluar sekarang, saya khawatir itu tidak akan membantu. Pikirkan, kalian, Suzimo ini memang tak terkalahkan dalam kondisinya saat ini. Tapi bagaimanapun juga, dia hanya bisa bertahan seratus nafas, dan sekarang puluhan dari mereka telah berlalu. Pada tingkat ini, dengan seratus nafas hilang, Suzimo hanya bisa membunuh lebih dari seribu Raja Gua. Jangan lupa, semuanya, ada total lima ribu Raja di luar, dan dia tidak bisa membunuhnya. Ketika Lusinan Raja Naga mendengar kata-kata itu, hati mereka tercengang. Raja Naga yang ingin mencoba barusan perlahan-lahan menjadi tenang. Ini memang situasinya. Bahkan jika Raja Manusia itu membunuh seribu Raja Gua, masih ada empat ribu yang tersisa. Dibandingkan dengan Lusinan Raja Naga di bintang Naga Lilin, masih ada celah besar dalam hal jumlah dan kekuatan. Raja Linglong dan Raja Chanlong saling memandang, dan ada sedikit keraguan di hati mereka. Medan Perang Langit berbintang. Seratus nafas, lambat untuk dikatakan, tetapi sebenarnya sangat cepat. Dalam sekejap mata, seratus nafas akan berlalu, dan jumlah Raja Gua yang jatuh telah mencapai jumlah seribu yang mengerikan. Sebelum itu, siapa yang mengira bahwa pasukan lebih dari lima ribu Raja ini akan dibunuh oleh seorang Raja Manusia dengan seperlima. Bahkan jika mereka berhasil menangkap Zulong Sing, kerugiannya akan terlalu besar. Untungnya, Raja Manusia akan kehabisan nyawa, dan kematiannya akan hilang. Beberapa Raja Gua yang telah melarikan diri menghela nafas lega. Bayangan kematian yang baru saja menyelimuti hati mereka tidak berangsur-angsur menghilang sampai saat ini. Banyak Raja Gua berhenti dan melihat ke belakang. Um, sepertinya tidak benar. Raja Manusia itu terlihat membunuh, tidak ada jejak penuaan. Semua orang hanya ingin melarikan diri untuk hidup mereka, dan mereka tidak berani melihat ke belakang. Pada saat ini, dia berhenti dan menatap Suzimo, tetapi terkejut menemukan bahwa Raja Manusia masih berambut hitam dan berbaju biru, dengan wajah kemerahan, napas yang kuat, dan vitalitas yang agung. Kantong Sekelompok Raja Gua baru saja berhenti dan menyaksikan, Suzimo telah menabrak ke depan, dan bekerja sama dengan 12 enam dewa ilahi untuk membunuh semua Raja Gua ini. Ketika para Raja melihat pemandangan ini, wajah mereka penuh dengan kengerian, dan mereka tersedot AC. Bagaimana orang ini bisa menunjukkan tanda-tanda kelelahan hidupnya? Dia jelas masih di puncaknya. Sebelum melantunkan untuk membuat semua orang tenang dan menghindari Raja Puncak, dia juga sedikit bingung saat ini, tapi aku tidak tahu kenapa. Tetapi bagaimanapun juga, mereka masih memiliki lebih dari 4.000 Raja yang tersisa, dan tidak mungkin untuk mundur begitu saja seperti ini. Kalian, dengarkan aku, kehidupan orang ini memang menurun dengan cepat, kurasa orang ini hanyalah akhir dari pertempuran. Raja Puncak berkata dengan keras, kami masih memiliki lebih dari 4.000 Raja. Selama kami menunda-nunda dengan dia dan mengkonsumsinya perlahan, dia pasti tidak akan bisa menahannya. Begitu suara itu jatuh, cahaya kemasan muncul. Di bawah mata semua orang, Suzimo datang dengan 12 dewa kejam, dan dalam sekejap, dia mengepung Raja Puncak. Meskipun Raja meninggal, kata-katanya masih berperan. Banyak Raja Goa tidak memutuskan untuk melarikan diri, tetapi masih ingin menunda sebentar dan terus menunggu dan melihat. Pada titik perang ini, Suzimo secara alami tidak dapat berhenti. Jika dia berhenti, dia akan mati. Selain dunia makam, Suzimo tidak dapat mengingat dunia ruyi, dunia kuno, dunia emas, dunia bintang terbang, dunia bulu yang menyala-nyala, dunia udara. Banyak Raja antarmuka besar dan kecil, Suzimo tidak ingat. Faktanya, Raja Naga benar. Ada lebih dari 5.000 Raja Goa, jika dia diminta untuk membunuh, dia tidak bisa membunuhnya sama sekali. Tapi sejak awal perang, tujuan pertama Suzimo adalah menjadi Raja Puncak sebanyak mungkin. Dia telah lama memperhatikan bahwa di antara lebih dari 5.000 Raja Goa, jumlah Raja Puncak sebenarnya hanya lebih dari 400. Selama lebih dari 400 Raja Goa terbunuh dalam metode rahasia melawan zaman kuno dan modern, sisanya tidak akan takut. Terlebih lagi, waktu baginya untuk melepaskan pertarungan antara yang kuno dan yang sekarang jauh lebih dari 100 nafas. Raja Goa yang normal memiliki kehidupan sejuta tahun. Dan ketika Suzimo menjadi Raja dan memadatkan 5 Goa kecil, dia sudah merasakan bahwa umurnya juga meroket, mencapai 5 juta tahun yang menakjubkan. Ini adalah dukungan terbesarnya untuk melepaskan pertempuran di zaman kuno dan modern. Jika bukan karena dasar dari 5 juta tahun kehidupan, dia sudah lama melarikan diri dari keadaan pertempuran dan pertempuran, dan tidak mungkin baginya untuk bertarung sampai hari ini. Setelah 100 nafas, rentang hidupnya berkurang 1 juta tahun. Tetapi untuk Suzimo, yang memiliki kehidupan 5 juta tahun, dia masih di puncak usianya, jadi dia tidak bisa melihat tanda-tanda penuaan. Perang masih berlangsung. Tepatnya, itu hanya pembunuhan sepihak. Tidak ada Raja Goa yang bisa menahan pembunuhan Suzimo. Setelah 100 nafas, 50 nafas lagi berlalu. Sebenarnya, waktunya sangat singkat. Tetapi bagi Raja-Raja yang bisa mati kapan saja, setiap nafas terasa sangat panjang. Awalnya, mereka masih bisa bertahan, hanya berpikir bahwa setelah 100 nafas, kehidupan Mo yang Suzi habis, dan mereka secara alami menang tanpa bertarung. Tapi barusan, setelah 100 nafas, kekuatan tempur Suzimo tetap sama. Mereka masih menunggu, dengan harapan paling besar. Tapi setelah 50 nafas, tubuh Suzimo masih tidak menunjukkan tanda-tanda penuaan, dan kekuatan tempurnya masih pada puncaknya. Yang lebih serius adalah bahwa beberapa Raja telah memperhatikan bahwa di antara lebih dari seribu Raja Gua yang telah jatuh, hampir 300 adalah Raja Puncak. Jika Anda menunggu Raja Puncak yang tersisa mati, bahkan jika tidak ada pertempuran antara masa lalu dan masa kini, siapa yang bisa menghentikan orang ini? Banyak Raja Gua secara bertahap tidak dapat mendukungnya, dan hati mereka mundur. Bab 3070 Ada lebih dari 100 Raja Puncak yang tersisa, dan beberapa belum menyerah, merencanakan pertarungan terakhir. Lagipula, mereka masih memiliki lebih dari 3000 Raja Gua yang tersisa, cukup banyak. Kembali dengan cara yang terhina, rasa malu hanya satu aspek, dan yang lebih penting, mereka benar-benar tidak mau. Dengan cara ini, yang didominasi oleh batas makam, menangkap domen Naga Lilin, dan ada Raja Naga Lilin yang bertemu di dalam dan di luar, dan sama sekali tidak ada kemungkinan kesalahan. Tapi siapa yang bisa membayangkan bahwa seorang Raja Manusia keluar dari udara tipis dan meledak menjadi kekuatan tempur yang menakjubkan. Sejak perang, dengan lebih dari seratus nafas, lebih dari seribu raja telah mati. Dia hanya satu orang. Beberapa Raja Puncak yang tersisa memiliki ide ini di benak mereka. Raja-Raja Puncak ini berkomunikasi dengan pengetahuan spiritual masing-masing, dan dengan cepat memutuskan untuk bergabung untuk bertarung sekali, jika gagal, semua orang segera melarikan diri dan berhenti tinggal. Di langit berbintang, tiba-tiba ada gelombang fluktuasi kesadaran yang sangat kuat di langit berbintang. Lusinan Raja Puncak sekali lagi bergabung, dan pada saat yang sama mendesak teknik metamisteri untuk meluncurkan serangan spiritual ke Suzimo. Tentu saja, mereka semua menyaksikan adegan di mana Suzimo Yu menggunakan pedang Kingping untuk menimbulkan kerusakan berat pada Raja Dewa Mayat. Tapi tidak peduli seberapa kuat Kingping Jian, itu tidak bisa menghentikan pengepungan bersama mereka. Terlebih lagi, sejak perang, Suzimo telah menggunakan teknik rahasia yang menakutkan ini dan selalu mempertahankan kekuatan tempur yang kuat, dan kekuatan roh primordial pasti memiliki konsumsi yang sangat besar. Dengan empat lengan dan empat lengan, orang ini tak terkalahkan dalam pertempuran jarak dekat. Jiwa mungkin satu-satunya kesempatan mereka untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Jika situasinya tidak baik, mereka dapat mengundurkan diri kapan saja. Lusinan seni metamisteri Raja Puncak menerobos langit, diam-diam, dan kemanapun mereka lewat, langit berbintang bergetar, beriak seperti permukaan danau. Ujung jari Suzimo dengan ringan menyentuh bagian tengah alisnya, memadatkan metode rahasia, mendesak jiwa, dan sisik naga muncul dan berdiri di depannya. Skala terbalik. Melihat metode rahasia ini, Kunlong mengenalinya untuk pertama kalinya, berseru, menunjukkan warna yang berbeda. Lusinan seni misterius Yuan bertabrakan dengan Nilin, diam-diam. Ekspresi Suzimo tetap tidak berubah, dan Lusinan Raja Puncak semuanya terkejut, mendengus, dan menunjukkan rasa sakit di wajah mereka. Apa yang mereka harapkan tidak buruk, dan kekuatan primordial Suzimo memang sangat dikonsumsi. Kalau tidak, itu hanya skala terbalik ini, cukup untuk membuat mereka mati. Lusinan roh primordial Raja Puncak terkejut, dan kesadaran mereka tampak kosong sementara. Pada saat ini, Suzimo mengambil dua belas dewa dan turun dari langit, seperti harimau memasuki kawanan domba dan membunuh semua penjuru. Adegan ini seperti jerami terakhir di hati semua orang. Tiga ribu Raja Gua yang tersisa ketakutan dan benar-benar hancur. Semua pikiran untuk melawan serangan balik menghilang dalam sekejap, dan mereka melarikan diri dengan liar di kejauhan, dan mereka dikalahkan. Suzimo berdiri di langit berbintang, tidak terus mengejar dan membunuh, membubarkan semangat juang, menghela nafas lega. Jika semua Raja Gua ini tidak takut mati, akan sulit baginya untuk menolaknya. Namun, tidak ada yang mau jatuh begitu saja ketika dia berkultivasi ke alam Langit Gua. Lebih dari seratus antarmuka disatukan bersama, dan Raja-Raja berpikir untuk datang ke dunia naga untuk menjarah dan memanfaatkannya, dan tidak ada yang mau mati. Langit berbintang tidak jauh dari bintang Zulong tiba-tiba terbelah, Raja Cilong berjalan keluar darinya, terhuyung-huyung mengikuti langkahnya. Wajahnya pucat, tubuhnya mengeluarkan semburan darah, tubuhnya jelas terluka, dan dia dipukul dengan keras. Tapi matanya dingin, dia hanya mengambil nafas dalam-dalam, mengabaikan luka di tubuhnya, bergegas ke jalan dengan seluruh kekuatannya, dan berlari menuju Zulong Sing. Domain Cilong telah hilang. Meskipun dia melihat krisis sebelumnya dan membuat banyak orang mundur menuju pulau naga, dia masih diburu oleh dunia darah dan pasukan lain dari lebih dari seratus antarmuka, dan orang-orang naga menderita kerugian besar. Hanya setengah dari orang yang tersisa, tiba di Long Island hidup-hidup. Kemudian, dia menerima berita dari Long Lee. Raja Nagachi melihatnya dan ingin memahami apa yang sedang terjadi, dia cemas, merobek kehampaan, dan ingin langsung turun ke bintang naga lilin. Tetapi ruang di sekitar Zulong Sing telah diblokir, dia hanya bisa datang ke langit berbintang terdekat, dan kemudian bergegas kembali. Penundaan seperti itu menyebabkan firasat buruk di hati Raja Cilong. Di wilayah Cidregen, hanya beberapa naga yang dihianati, yang menyebabkan wilayah Cidregen jatuh dan menderita kerugian besar. Jika Raja Nagalilin menghianati klan naga, orang-orang di wilayah Nagalilin akan berlumuran darah, dan akan sulit bagi mereka untuk pergi hidup-hidup. Perlombaan naga sudah berakhir. Memikirkan kembali adegan yang terjadi hari ini, kesedihan tiba-tiba muncul di hati Raja Cilong. Bagaimana perlombaan naga sampai ke titik ini? Sebelum tiba di Zulong Star, Cilong King mencium bau darah yang kuat. Meskipun dia mengharapkannya, hatinya tenggelam. Jika Lier juga menderita kemalangan. Raja Nagachi mengepalkan tinjunya dengan erat, kesedihan dan kemarahan di hatinya tidak bisa ditenangkan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ke langit, dan mengeluarkan rawungan naga yang keras dan serak. Angkat kepala tinggi-tinggi. Tidak butuh waktu lama bagi arah Zulong Sing untuk merespons dengan rawungan naga. Dan suara ini persis Long Li. Raja Cilong tertegun sejenak, kemudian ekstasi muncul di wajahnya, dia mempercepat langkahnya, dan bergegas menuju bintang naga lilin. Lier masih hidup. Tidak butuh waktu lama bagi Raja Cilong untuk datang ke sekitar Zulong Star. Ibu. Di bintang Zulong, Long Li melambaikan tangannya dan berteriak keras. Melihat Long Li tidak bersalah, Raja Cilong akhirnya santai. Baru saat itulah dia menyadari medan perang yang brutal dan berdarah di sekelilingnya. Mayat banyak Raja Gua mengambang di langit berbintang, darahnya masih hangat, tas penyimpanan yang tak terhitung jumlahnya, dan pecahan Gua berserakan. Melihatnya, darah Raja ditutupi dengan bintang-bintang, yang sangat mengejutkan. Di medan perang yang tragis ini, hanya satu orang hidup yang berjalan dan berhenti. Seseorang yang terlihat sedikit lemah dan bahkan tidak cocok dengan suasana medan perang ini. Dia memiliki rambut hitam dengan kemeja hijau, alis yang bersih, tampilan yang tenang, dan sedikit kutubuku di tubuhnya. Pria berbaju hijau sedang membersihkan medan perang, mengumpulkan tas penyimpanan sisa dan puing-puing dari Gua. Raja Naga pasti mengenal Su Zimo, tapi dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi di sini. Orang-orang di bintang Zulong aman dan sehat. Tetapi mereka yang jatuh ke langit berbintang tidak memiliki naga, mereka semua adalah raja asing seperti dunia makam. Iya. Pasti ada Kaisar Naga yang tiba tepat waktu dan membunuh lebih dari seribu raja untuk menyelamatkan bintang naga lilin. Tapi Cilong King berbalik untuk memikirkannya, dan dia sedikit bingung. Kaisar Naga menghancurkan Raja Alien, mengapa Su Zimo membersihkan medan perang, dan Raja Naga lainnya menonton, tidak ada yang melangkah maju. Terlebih lagi, mata para raja naga yang menatap Su Zimo ini sedikit aneh. Sedikit ketakutan terungkap dengan samar. Ibu, apakah kamu terluka? Long Li menyambutnya dan bertanya dengan prihatin. Saya baik-baik saja. Raja Cilong menggelengkan kepalanya dan bertanya, Kaisar Naga mana yang bergerak dan menyelamatkanmu. Aku harus berterima kasih secara langsung. Raja Naga Long Li tercengang, dan kemudian berkata sambil tersenyum, di mana Kaisar Naga, Saudara Su yang membuat tembakan, dan Zulong Sing serta jutaan talenta di sini selamat. Saudara Su. Raja Cilong sedikit mengernyit, tetapi tidak menjawab, dan bertanya, Saudara Su yang mana? Ini Su Zimo? Oh, itu juga kakak Su Su. Long Li memandang Su Zimo di medan perang langit berbintang. Raja Cilong mengikuti tatapan Long Li, dan Su Zimo menoleh dan melihat ke atas. Biksu manusia yang sedikit kutu buku ini sedikit mengangguk padanya dan tersenyum lembut. Raja Nagachi Terima kasih. 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 Terima kasih.